Angkringan Angkringan biasanya terdiri dari gerobak kecil sebagai tempat untuk menaruh berbagai makanan seperti nasi kucing, aneka sate, goreng-gorengan, dan juga minuman hangat. Terpal digunakan sebagai atap untuk menutupi bagian atas gerobaknya. Untuk satu buah angkringan hanya memuat sekitar 6 orang saja, sehingga pemilik angkringan menggelar tikar-tikar di sekitar lokasi angkringan. Oleh sebab itu, jika Anda tertarik usaha ini, pilihlah lokasi pinggir jalan yang lumayan luas untuk tempat duduk para pengunjung. Lesehan Warung lesehan pinggir jalan juga banyak peminatnya, baik itu yang tua maupun muda untuk sekedar duduk-duduk makan menikmati suasana sore atau menghabiskan malam. Makanan yang dijual juga beragam, seperti ayam goreng, pecel lele, ikan bakar, soto, juga nasi goreng. Biarpun posisinya berada di pinggir jalan, tetapi kenyamanan lokasi juga harus Anda perhatikan, misalnya jauh dari got atau tempat sampah yang baunya menyengat, serta terjaga dari hewan-hewan yang lalu lalang, agar pengunjung tidak kehilangan nafsu makannya. Warung makan Dengan posisinya di tempat keramaian dan di pinggir jalan, tentu membuat usaha warung makan akan naris manis di hampiri pelanggan. Karena banyak sekarang ini orang-orang yang sibuk bekerja dan tidak ada waktu untuk memasak makanan mereka sendiri, sehingga warung makanlah solusinya. Peluang usaha pinggir jalan ini sangat cocok bagi Anda yang gemar memasak. Jangan takut bersaing, dengan warung makan yang sudah ada, jika Anda memperhatikan kebersihan, kenyamanan tempat dan rasa makanan, tentu tidak akan sulit untuk mendapatkan pelanggan tetap yang setia mendatangi Anda di jam-jam makan. Minuman Dingin Usaha minuman dingin ini tergolong jenis usaha dengan modal kecil. Banyak sekali contoh minuman dingin yang dapat Anda jual seperti jus buah, cappuccino cincau, es krim, dan es teh. Semua itu sangat potensial apalagi cuaca siang hari saat ini yang begitu panas dan terik akan membuat minuman dingin jualan Anda menjadi laris manis. Dengan modal kecil, Anda bisa mendapatkan omset yang besar. Gorengan Siapa yang tidak suka cemilan gurih dan murah yang satu ini? Anda bisa menggunakan ini untuk membuka usaha pinggir jalan Anda dengan modal yang kecil. Banyak jenis gorengan yang bisa Anda jual seperti tempe goreng, tahu, riso, singkong, dan bakwan. Perhatikanlah segi kehigienisan gorengan yang Anda buat, mulai dari minyak yang Anda gunakan hingga menutupi gorengan agar terhindar dari debu. Hal ini akan menjadi nilai lebih bagi pembeli gorengan Anda.